Shalom Renungan kita hari ini diambil dari Masmur 78 ayat 65-72 Demikian firma Tuhan Lalu terjagalah Tuhan seperti orang yang tertidur Seperti pahlawan yang siuman dari mabuk anggur Ia memukul mundur para lawannya Ia menyebabkan mereka mendapat celah untuk selama-lamanya Ia menolak kemah Yusuf dan suku Efraim tidak dipilihnya Tetapi ia memilih suku Yehuda, Gunung Sion yang dikasihinya Ia membangun tempat kudusnya setinggi langit Laksana bumi yang didasarkannya untuk selama-lamanya Dipilihnya Daud, hambanya, diambilnya dia Dari antara kandang-kandang kambing domba Dari tempat domba-domba yang menyusui Didatangkannya dia untuk menggembalakan Yaakub Umatnya dan Israel miliknya sendiri Ia menggembalakan mereka dengan ketulusan hatinya Dan menuntun mereka dengan kecakapan tangannya Renungan ini berjudul Apakah Tuhan terjaga atau tertidur? Di dalam ayat 71 Dikatakan bahwa umat Tuhan adalah milik Tuhan sendiri Ya, jemaat Tuhan milik Tuhan Kita gak punya saham seperti pada PT Sama sekali gak ada hak kita di dalamnya Sepenuhnya adalah milik Tuhan Umat Tuhan adalah milik Tuhan sendiri Segala kebaikan yang dialami umat Tuhan Semata-mata Karena karya Tuhan Karenanya Tuhan bebas menolak dan memilih hambanya Untuk mengembalakan umatnya Hamba Tuhan yang sejati akan melakukan dua hal ini Menggembalakan umat Tuhan dengan ketulusan hati Dan yang kedua Menuntun umat Tuhan dengan kecakapan tangannya Nah, pertanyaannya Apakah Tuhan terjaga atau tertidur Dalam dinamika kehidupan kita sebagai umat Tuhan? Tuhan dalam tanda kutip tertidur Bila umat Tuhan berbuat dosa Dengan tidak berpegang pada firman Tuhan Wujud perbuatan dosa umat Tuhan tersebut Antara lain Pemberontakan terhadap Tuhan Di ayat ke-17 Lalu di ayat ke-32 Ketidakpercayaan kepada perbuatan-perbuatannya yang ajaib Jadi wujud perbuatan dosa umat Tuhan ada dua Pertama pemberontakan Yang kedua Ketidakpercayaan Umat Tuhan adalah milik Tuhan sendiri Mari terima karya pengampunan dari Tuhan Taruhlah kepercayaan hanya kepada Tuhan Semoga firman ini bermanfaat bagi rekan-rekan Tuhan Yesus menyertai kita Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya